Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika sudah masuk Google Classroom, kalian bisa langsung klik anggota. Jika sudah mengklik anggota, kalian misalnya ingin menambahkan guru. Untuk menambahkan guru ini, kalian bisa klik tambah ini, undang pengajar. Jika sudah, kalian ingin mengundang siswa nih, kalian bisa langsung saja mengundang siswa melalui kode kelas yang ada di header yang di Google Classroom ini. Nah, di sini bisa kalian klik. Nah, di sini ada kode kelasnya yang bisa di-share ke teman-teman atau siswa gitu. Nah, jika sudah di-share kode kelasnya, nah nanti untuk menambahkan ke dalam kelasnya, teman-teman nanti bisa langsung buka Google Classroom. Kemudian klik tambah ini di pojok kanan atas dan klik gabung kelas. Kan tadi gurunya misalnya sudah meng-share atau membagikan kode kelasnya. Nah, di sini langsung saja ketikan kode kelasnya. Nah, selanjutnya ada di pojok kanan atas gabung. Nah, kalian bisa langsung klik gabung ini. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah begini, berarti kalian sudah bisa bergabung dalam kelas yang sudah pengajar bagikan. Sekian video part 2 ini bagaimana caranya menambahkan partisipan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.